Prinsip pembelajaran di abad 21 menuntut guru untuk kreatif dan inovatif agar siswa tertarik dengan proses belajar. Salah satu yang dapat diterapkan guru adalah dengan metode display kelas. Untuk tuntutan tersebut, ratusan guru dan kepala sekolah madrasah Ibtidaya sekabupaten Tabalong diikut sertakan dalam workshop display kelas yang diadakan oleh Sekolah Guru Indonesia di Gedung Informasi Senin lalu. Display kelas sendiri merupakan metode menghias kelas dengan cara menempelkan berbagai informasi di kelas yang dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat menarik perhatian siswa untuk membaca. Selain mengedukasi para siswa, display kelas juga membuat kelas menjadi nyaman untuk proses belajar. Supaya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya dengan didampingi oleh berbagai tempelan-tempelan hiasan-hiasan informasi-informasi menarik yang diletakkan di dalam kelas. Supaya ketika siswa masuk ke dalam kelas, mereka sudah tumbuh rasa senang. Tumbuh rasa senang, karena di awal pembelajaran itu kita harus memberikan rasa nyaman terlebih dahulu, rasa senang terlebih dahulu kepada siswa. Supaya ke depannya ketika pembelajaran, siswa tetap bertahan, tetap semangat untuk melaksanakan pembelajarannya di kelas masing-masing. Setelah melalui workshop ini, nantinya pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan sekolah, terutama kelas dalam penerapan prinsip belajar display kelas. Serlino Varianti, TV Tabolong melaporkan.